Ahmad Doli Kurnia, representasi pemimpin muda Indonesia. Ahmad Doli Kurnia atau Krabdisapa ADK saat ini menjabat Ketua Komisi 2 DPR RI. Di komisi ini ia berhasil mencatat banyak jejak keberhasilan, seperti menetapkan anggota KPU dan bawah selu periode 2022 sampai dengan 2027, serta menetapkan panitia kerja RUU untuk tujuh provinsi. ADK dilahirkan di Medan, Sumatera Utara pada tanggal 26 Juli 1971 dari pasangan Hajah Nurhafni Tambunan dan Haji Zainuddin Tanjung. Lulus dari UNPAD tahun 1996, ia meneruskan studi pasca sarjananya di program studi pembangunan ITB, S3 Program Doktoral Ilmu Politik UNPAD di Bandung. ADK memiliki riwayat panjang, memimpin, dan mengelola organisasi, kemahasiswaan, kepemudaan, kemasyarakatan, dan politik. Pernah menjabat sebagai Sekjen PBHMI tahun 1999 sampai dengan 2001, dan Ketua Umum DPP KNPI tahun 2008 sampai 2011. Di Golkar, ia juga pernah menjabat sebagai Ketua DPP Ampi tahun 2003 sampai dengan 2010. Wakil Ketua Umum PPAMPG tahun 2009 sampai dengan 2014, dan Ketua Umum PPAMPG tahun 2014 sampai 2015. Pernah pula diberi amanah selaku Wakil Sekjen PPK Kusgoro 1957 tahun 2008 sampai dengan 2013. Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar tahun 2009 sampai dengan 2015. Ketua Pemenangan Pemilu Golkar Wilayah Sumatra, Ketua Pelaksana Tugas PLT Golkar Sumatra Utara, dan Ketua PLT Golkar Papua, sekaligus Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar. ADK juga aktif pada Forum Ilmiah Internasional. Ia pernah menjadi narasumber pada pertemuan Persatuan Pelajar Indonesia di Belanda. Juga, Deklarator Pembentukan Ikatan Ilmuwan Internasional Indonesia di Belanda. Di tengah kesibukan tersebut, ADK aktif melahirkan karya tulis buku seperti Eko Industri, Meretas Kehidupan Pembangunan Berkelanjutan, dan Meluruskan Jalan Kekita HMI. Berkat pengalaman dan kapabilitas, ADK terpilih menjadi Ketua Pansus RUU-IKN. ADK dianggap sebagai representasi pemimpin muda masa depan Indonesia. Ahmad Doli Kurnia Tanjung, contoh sosok kader Golkar yang nyata bekerja untuk Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.